Seniman itu memaknai orang disuruh cuci tangan, disuruh memakai masker itu dengan berbeda. Kalau orang disuruh cuci tangan dan disuruh pakai masker itu, itu maknanya apa sih kalau seorang selama terharjo melihatnya mas? Seniman itu biasa mencipta mas. Seniman itu film lah misalnya ya, dia tidak memberi gambar pada manusia. Film itu memberi gambaran, memberi image. Cuci tangan, bukan sekedar cuci tangan. Cuci tangan itu makna dibalik itu adalah mari kita bersih lahir batin. Cuci dong. Selama ini lahir kita itu merasa sok kuasa, gunung dipotong, hutan ditebang, sehingga marahlah yang namanya alam. Makanya cucilah tangan, kemudian lahirmu, kemudian batinmu untuk menjadi manusia mulia. Karena Tuhan memberikan perbedaan dengan makhluk lain. Kita makhluk mulia karena kita punya imajinasi. Nah jadi dengan demikian, cuci tangan artinya mencuci lahir, mencuci batin. Masker artinya hati-hati dengan mulutmu. Terlalu banyak perkataan kotor dan kesombongan yang keluar dari mulutmu. Latihan, tutup. Pikir dulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Lalu ketika kita harus menggunakan distance ya jarak, ini bijaksana sekali pak. Bijaksana sekali. Kita selama ini hanya sibuk melihat jarak superego kita itu sebatas ujung hidung. Toba deh, ambil jarak. Lihat dirimu. Pahami siapa dirimu. Maka kamu bisa melihat dirimu dengan jelas. Doci tangan untuk bersihkan lahir batin. Masker untuk membiasakan diri menjaga mulutmu dari pikiran-pikiran dan omongan yang kotor. Yang ketiga adalah satu pak. Distance. Itu paling penting adalah distance. Orang tidak bisa berpisah dengan superegonya. Menjadi serakah. Nah sekarang tolonglah pikirkan ego-ego yang lain. Kan para kelas sudah mulai. Bukan kasihan lho. Bukan. Membuka pintu. Masa orang tidak diberi kesempatan. Even the glances of hope, it's still hope. Walaupun secerta harapan, itu adalah harapan. Ini permulaan. Jadi kalau masih salah-salah, minta maaf Pak Menteri. Minta maaf Pak Amin. Bahwa kita nanti kalau kita lihat hasil-hasilnya itu masih belum menemukan cara yang baru. We still need a process. Saya kira itu pak. Ya jadi buat saya di dalam kemungkinan-kemungkinan ke depan. Saya mohon pemerintah dalam hal ini memberikan sebuah ciri. Bahwa program ini memberi isyarat pada kami bukan program sekali jalan. Ini program maraton, Pak. Ini program membiasakan. Program membina kebiasaan. Program membuat tradisi baru. Maka andai kata ini dianggap sebagai start dari pemerintah. Ya kalau dipilang, ya ini kasihan, butuh uang. Enggak lah. Kami tidak perlu dikasihani. Tetapi karena kami punya pemerintah. Itu tugas pemerintah dan kami berterima kasih untuk itu. Nah jadi dengan demikian saya rasa ini adalah proses. Proses beradaptasi dengan perubahan. Karena perubahan itu kedicayaan. Saya kira seniman itu menarik, Pak. Seniman itu selalu melihat segala sesuatunya dari sudut keindahan. Marah. Diciptakan jadi lagu. Kangen nggak bisa tidur, nggak bisa makan, nggak doyan ini, nggak doyan itu. Jadi puisi, Pak. Lagi ngamuk, nggak bisa bayar utang. Eh tiba-tiba dia menari. Lihat. Ekspresi kami adalah keindahan. Ekspresi kami tidak menggarung orang dan membunuh. Bukan. Ekspresi kami adalah karya cipta seni yang indah. Terima kasih telah menonton!